Pada tanggal 7 Januari 1943, seorang pelayan yang bekerja di Hotel New Yorker memasuki kamar nomor 3.327 dan menemukan mayat seorang pria berusia 86 tahun. Diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir, pria itu menjadikan hotel tersebut sebagai rumahnya. Dia meninggal sendirian dan bangkrut, hanya hidup dengan makanan sederhana seperti biskuit, susu hangat, dan sesekali memberi makan merpati. Pria ini adalah Nikola Tesla. Pria ini adalah Nikola Tesla. Kepu neon, seismologi, radio, hingga komunikasi nirkabel yang memiliki potensi untuk memajukan teknologi hampir satu abad ke depan dan menyediakan energi gratis ke seluruh dunia. Lebih luar biasa lagi, uang yang didapatkannya dari semua itu dihabiskan untuk penelitian ilmiah, untuk pengembangan kehidupan manusia, bukan untuk keserakahan dan keuntungan pribadi. Semua orang familiar dengan Thomas Edison yang menciptakan lampu listrik, Guglielmo Marconi yang menemukan radio, dan George Westinghouse yang membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Namun, yang mungkin tidak mereka sadari, Tesla adalah pemikir dibalik semua pencapaian tersebut. Penemuan-penemuan Tesla telah membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 dalam sebuah kejadian yang dramatis. Badai petir dahsyat menerjang saat kelahirannya, menyebabkan bidan yang hadir merasa cemas, meramalkan bahwa Tesla akan menjadi anak badai. Namun, ibunya menolak prasangka tersebut dengan tegas, mengatakan, Tidak, dia tidak akan menjadi anak badai, tapi akan mengatasi segala rintangan. Mungkin pada saat itu, ibunya tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh kata-katanya terhadap takdir Tesla. Peristiwa-peristiwa tragis dan perjuangan di masa kecilnya membentuk karakternya menjadi orang yang luar biasa. Sejak kecil, Tesla telah mengalami pengalaman-pengalaman penglihatan yang disertai dengan kilatan cahaya yang tak pernah hilang, dan bahkan memicu imajinasinya untuk merinci setiap penemuannya dalam pikirannya. Ibu Tesla memiliki kekuatan memori yang luar biasa, dan mengajarkan hal itu kepadanya memungkinkannya mengembangkan kemampuan memori, penalaran, dan aktivitas mental lainnya secara signifikan. Ini memberinya keunggulan dalam mempelajari bahasa dan ilmu pengetahuan. Ayahnya, seorang pendeta, berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika Tesla berhasil sembuh dari penyakitnya. Ketika Tesla akhirnya pulih, ia menghormati janji tersebut dengan belajar matematika dan fisika di Universitas Teknik di Gras. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest dan mulai bekerja di sebuah perusahaan telegraf. Di saat itulah, Tesla mulai mengembangkan ide-ide tentang motor listrik. Bahkan, ia terkadang membuat sketsa awalnya di pasir di jalanan. Kebiasaan Tesla untuk terus bekerja dan belajar tanpa henti terwujud. Seringkali dari pukul 3 pagi hingga 11 malam tanpa kenal lelah. Meskipun mengalami kehilangan beasiswa akibat kecanduan judi, Tesla tidak menyerah meskipun tidak berhasil lulus dari universitas. Ia terus bekerja keras, memperbaiki peralatan listrik di berbagai perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahun 1884, Tesla memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Edison Machine Works milik Thomas Edison di New York City. Meskipun awalnya mereka berdua memiliki hubungan yang baik, hubungan mereka berubah menjadi persaingan yang sengit. Tesla akhirnya meninggalkan pekerjaannya bersama Edison dan mencoba bekerja dengan beberapa pengusaha lain. Namun proyek-proyeknya tidak mendapat dukungan yang cukup. Akhirnya, dia menemukan kecocokan dengan George Westinghouse, yang tertarik dengan penemuan Tesla mengenai motor listrik arus bolak-balik. Tesla dan Westinghouse kemudian menghadapi Edison dalam apa yang dikenal sebagai Perang Arus. Di mana Edison mempromosikan arus searah, sementara Tesla dan Westinghouse memperjuangkan arus bolak-balik. Akhirnya, arus bolak-balik menjadi pilihan yang lebih unggul karena efisiensinya dalam mentransmisikan listrik dan fleksibilitasnya yang lebih besar. Meskipun Edison berusaha merendahkan reputasi Tesla, penemuan-penemuan Tesla akhirnya membuktikan keunggulannya. Thomas Alva Edison menjatuhkan penemuan AC Nikola Tesla dengan cara mengeksekusi gajah dan hewan peliharaan adalah salah satu dari beberapa mitos yang telah berkembang seiring waktu. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut dalam sejarah. Sebagai gantinya, kisah ini mungkin berasal dari persaingan antara Thomas Edison dan Nikola Tesla dalam bidang penyediaan tenaga listrik pada akhir abad ke-19. Edison adalah seorang penemu terkenal yang dikenal karena mengembangkan sistem distribusi listrik searah, DC. Sedangkan Tesla adalah seorang insinyur listrik yang terkenal karena pengembangan sistem distribusi listrik bolak-balik, AC. Persaingan antara Edison dan Tesla memang intens, terutama ketika Edison mencoba mempromosikan sistem DC-nya dan berusaha mengecam sistem AC yang dikembangkan oleh Tesla. Edison bahkan terlibat dalam serangkaian demonstrasi publik untuk memperlihatkan bahaya arus AC dengan menggunakan hewan untuk tujuan dramatis. Salah satu contoh ketika Topsy, seekor gajah di Coney Island, New York, dijadwalkan untuk dieksekusi karena beberapa kejadian yang melibatkan manusia. Edison kemudian menawarkan untuk melaksanakan eksekusi menggunakan arus AC untuk menunjukkan kegagalan sistem Tesla. Namun, ini bukanlah peristiwa yang melibatkan pembunuhan hewan peliharaan untuk tujuan menghina Tesla. Dalam sejarah, perang antara sistem listrik AC dan DC berakhir dengan kemenangan sistem AC karena kemampuannya untuk mengirimkan tenaga listrik dalam jarak yang lebih jauh dan dengan biaya yang lebih rendah. Tesla dan Westinghouse kemudian menghadapi Edison dalam apa yang dikenal sebagai Perang Arus, di mana Edison mempromosikan arus searah, sementara Tesla dan Westinghouse memperjuangkan arus bolak-balik. Akhirnya, arus bolak-balik menjadi pilihan yang lebih unggul karena efisiensinya dalam mentransmisikan listrik dan fleksibilitasnya yang lebih besar. Meskipun Edison berusaha merendahkan reputasi Tesla, penemuan-penemuan Tesla akhirnya membuktikan keunggulannya. Pada tahun 1893, Tesla dan Westinghouse berhasil memenangkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia di air terjun Niagara. Pembangkit listrik ini merupakan proyek besar yang sukses dan membantu memberikan cahaya kepada sebagian besar kota New York. Penemuan Tesla tentang motor listrik arus bolak-balik dan sistem distribusi listriknya membantu mengubah dunia dengan memungkinkan penyediaan listrik yang lebih efisien dan luas. Selanjutnya, Tesla terus mengembangkan penemuan-penemuan baru. Dia menciptakan remote control pertama yang memungkinkan pengendalian perahu di Madison Square Garden. Tesla juga mengembangkan Tesla Coil, sebuah perangkat yang menghasilkan listrik dengan tegangan tinggi, memungkinkannya untuk mengeksplorasi konsep transmisi nirkabel tenaga listrik. Salah satu visi ambisiusnya adalah membangun stasiun. Transmisi nirkabel tenaga listrik di Wardenclyffe Tower di Long Island, New York. Meskipun proyek ini gagal akibat kurangnya dukungan keuangan. Dalam perjalanannya, Tesla menghadapi banyak tantangan, termasuk kehilangan finansial dan pengalaman pahit dengan rekan-rekannya seperti Thomas Edison. Meskipun demikian, dia terus bekerja keras untuk mewujudkan visinya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pengembangan sistem kelistrikan arus bolak-balik, AC, yang mengubah cara dunia memanfaatkan energi listrik. Namun, meskipun begitu banyak pencapaian besar, Tesla seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang pantas selama hidupnya. Kebanyakan penemuannya diambil alih oleh orang lain atau tidak pernah direalisasikan sepenuhnya. Meskipun begitu, warisannya tetap hidup dan mempengaruhi dunia modern secara besar-besaran. Nikola Tesla adalah contoh nyata dari ketekunan, imajinasi, dan tekat yang luar biasa. Melalui kegigihannya, dia tidak hanya mengubah dunia pada zamannya, tetapi juga meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di akhir hayatnya, Tesla hidup sederhana di sebuah hotel di New York. Masih terus bekerja pada penemuan-penemuannya meskipun dalam kondisi fisik dan mental yang memudar. Meskipun hidupnya terbebani oleh hutang, dia tetap setia pada visinya. Pada tanggal 7 Januari 1943, di Hotel New Yorker, Nikola Tesla meninggal dunia. Karyanya yang revolusioner agak terlupakan setelah kematiannya, tetapi warisannya tetap abadi. Melalui ketekunan, kegigihan, dan tekatnya yang kuat, Tesla menghadirkan revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan visinya yang unik, dia membawa perubahan besar dalam dunia listrik, komunikasi nirkabel, dan teknologi lainnya. Meskipun seringkali tidak dihargai semasa hidupnya, kontribusinya tetap tak terbantahkan dan memengaruhi dunia hingga saat ini. Nikola Tesla adalah contoh sempurna dari seorang pionir yang mengejar cita-citanya tanpa kenal lelah, mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan manusia dan ilmu pengetahuan. Melalui tekatnya yang kuat dan visi yang tak tergoyahkan, Tesla mengukir sejarah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupannya yang penuh tantangan tidak menghalangi dia untuk terus berinovasi dan menciptakan. Pada akhirnya, meskipun sering terabaikan dan terlupakan, warisannya tetap mengilhami generasi setelahnya. Tesla adalah bukti hidup bahwa ketekunan dan semangat tidak tergoyahkan dapat membawa perubahan besar dalam dunia.